Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya bakal menjelaskan Tentang bagaimana cara membuat pakan racikan Agar hamster kalian sangat menyukainya Kapan sih minyak ikan itu ditaruh Dan dicampurkan pada makanannya Masih banyak pertanyaan tentang pakan Simak video berikut ini Agar kalian bisa membuat pakan hamster sendiri Tidak perlu lagi beli Kalau untuk pelihara 2 atau 5 ekor Mending beli sih menurut saya pribadi Namun apabila kalian memiliki 20 sampai 30 Bahkan lebih ekor hamster Mending saya sarankan untuk meracik sendiri Karena 1 kali kalian meracik itu Bisa bertahan 1 minggu atau 2 minggu Nah sebelum saya menjelaskan bagaimana Cara meracik pakan hamster Yang pertama saya menjelaskan Memberitahu tentang Apa saja sih yang perlu dibuat dalam Pakan hamster Ini bahan yang digunakan adalah Bahan-bahan yang sering ada di tempat kita sendiri Yang pertama ini Ada kacang hijau Yang kedua Kacang kedelai Terus yang ketiga Ada jagung Jagung buji ya Terus Ada milet Milet ini ada 2 Milet merah dan milet putih ya Selanjutnya Gabah Atau padi Kuaci Sorry Popcorn Yang terakhir adalah Makan kesukaan hamster Kuaci Nah Untuk cara pembuatannya sendiri Pertama-tama kita siapkan wadah Untuk membuatnya Saya milih pada transparan Untuk bisa kalian bisa lihat secara langsung Yang pertama Kita buat kacang kedelai Mungkin separuh ini saja ya Selanjutnya Kacang kedelai Mungkin disini saya Dua kali lebih banyak Duker ini Selanjutnya Milet Saya juga Naluh ngepul Untuk Gabah Sebelumnya Ini untuk Gabah padi Saya cuma sedikit ya Namun Untuk yang ini Nanti dulu Saya taruh Kacang kedelai Saya taruh Jadun Nah Setelah Sudah dibikin Seperti ini Selanjutnya Dikasih minyak ikan Minyak ikan Kalau bisa dikasih 10 atau 20 biji ya Untuk sebanyak ini Saya cuma mencontohkan untuk Membuatnya satu biji Kalian bisa Membukanya Nah selanjutnya Selanjutnya Ditaruhkan Nah baru diaduk Untuk saya sendiri Maduknya dipakai tangan ya Karena ini Sebagai contoh Namun apabila Skala besar Disarankan Untuk Maduknya Menggunakan Kawetannya Ada pengaduknya Nah setelah ini Nah saya rasa Ini milletnya Agak kurang ya Tambahkan lagi Jadi milletnya 2 Kita aduk lagi Sudah kelihatan Nah terus Kenapa untuk Sorry Ini untuk kuaci Dibuatnya Agak Terakhir Sebelum Dikasih minyak ikan Karena Kuaci sendiri Ini yang dimakan Adalah dalamnya Kalau kita kasih Minyak ikan Minyak ikan tersebut Menempel di Kulit-kulit Kuaci Nah jadi sehingga Yang kalian buat Minyak ikan tadi Terbuang sesia Karena Untuk hamster sendiri Itu tidak mau Memakan Kuaci Untuk kulitnya Dia hanya memakan Untuk Biji-bijinya Nah selanjutnya Kita kasih Gabah Secukupnya Secukupnya saja Ini untuk Memberikan Karbohidrat Dan yang terakhir Adalah Popcorn Tinggal gabung Nah setelah Ini Kalian buat Dan digabung Maka jadilah Pakan Raci Yang terakhir Yang sangat Alami Maksud alami Disini adalah Kita menggunakan Semua bahan-bahan Bijian Mengapa Sangat disarankan Dari Yang alam Karena Allah Menciptakan Bumi Dan langit Itu Sudah Sangat Bagus Bagi saya Sendiri Jadi sehingga Apapun yang ada Di alam Tanpa Pembuatan Fabrik Lagi Itu sudah Sangat cocok Untuk Hewan peliharaan Kita Sehingga Umurnya Sangat panjang Bahkan Manusia sendiri Apabila Menggunakan Bahan Alami Maka Umurnya Semakin Panjang Begitu juga Dengan hewan Agar hamster Kesayangan Kalian Dapat Berumur Panjang Nah Dari Pakan Sendiri Tadi Saya Jelaskan Ulang Jadi Kalian Bisa Menggunakan Pakan Pakan Alami Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Untuk Bahan Yang Saya Buat Sendiri Itu Adalah Bahan Bahan Yang Masih Banyak Di Pasaran Yang Untuk Yang Lain Saya Tidak Buatnya Karena Di tempat Saya Sendiri Sangat Sulit Nah Terutama Untuk Hamster Kalian Kalau Bisa Pakannya 10 Buah Namun Untuk Saya Pribadi Tadi Cuman Ada 7 Yang Penting Bagi Saya Lebih Dari 5 Asal Jangan Tidak Satu Jenis Manfaat Sendiri Dari Pakan Tersebut Sudah Saya Jelaskan Di Video Berikutnya Nah Catatan Bagi Saya Ingat Untuk Kalian Yang Melayara Hamster Jangan Kasih Minyak Ikan Di Kuaci Sebab Itu Akan Terbuang Sisi Sebab Kuaci Sendiri Yang Dimakan Adalah Dalamnya Bukan Kulitnya Nah Pakan Tersebut Akan Buat Hamster Kalian Gemuk Dan Sehat Mengapat Hamster Obersitas Bagi Saya Itu Sangat Jarang Terjadi Sebab Hamster Sendiri Bisa Memenuhi Kebutuhan Proteinnya Dengan Caranya Sendiri Jadi Apabila Dia Sangat Terlalu Banyak Protein Pada Kacang Kedelai Dia Akan Berhenti Mengonsumsi Kedelai Dan Mencari Makanan Makan Yang Lain Sesuai Kebutuhannya Mungkin Apakah Kalian Pernah Mengalami Untuk Hamster Yang Obersitas Tentu Tidak Bukan Makanya Untuk Hamster Kalian Usahakan Makannya Biji-bijian Agar Umurnya Panjang Sekian Dari Saya Terima Kasih Ingat Jangan Cuman Ditonton Tapi Disubscribe Tanpa Kalian Julak Kedidak Apapanya Terima Kasih Sampai Sampai